Sosok calon mertua Ayu Ting-Ting bukan orang sembarangan. Orang tua, Laitubuhabat Fardada, sosok yang disekani. Sosok Laitubuhabat Fardada kini menjadi sorotan setelah rabai digosipkan pelabar Ayu Ting-Ting. Latar belakang Laitubuhabat Fardada yang digosipkan pelabar Ayu Ting-Ting pun kini banyak dicari. Ia diduga merupakan anak dari Darshi Akib dan Almarhum Fawzi Yalina. Sosok Darshi Akib nyatanya bukan orang yang sembarangan. Ia dikenal sebagai Ketua Umum Pansiunan Pegawai Mahkamah Agong yang tergabung dalam organisasi berkumpulan penerbakti pegawai Mahkamah Agong. Ia juga diketahui memiliki kantor lembaga pahatan hukum di kawasan Jakarta Timur, yakni Darshi Akib dan Associate. Lembaga tersebut menawarkan banyak jasa, belajar dari pengacara, advokat, hingga konsultan hukum. Sementara untuk lokasi kantornya ada di kawasan Jakarta Timur. Sampai saat ini belum diketahui berapa anak dari Darshi sendiri. Namun, beredar kabar bahwa ketua umum perpukabah ini mempunyai putra yang menjadi angkota TNI. Darshi Akib juga dikenal sebagai sosok yang darbawan. Sebagai ketua RT di Kelurahan Jati Pening, baru kecepatan penegede kota Bekasi, Darshi Akib seringkali memberikan dosan tunan kepada ratusan anehnya Timbiato. Terkait rencana pernikan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardada, pihak Ayu Ting Ting melalui sang ibu, Omikalsum sempat membenarkan rencana pernikan Samutri. Ia juga meminta doa terbaik untuk rencana anaknya itu. Senadar dengan Omikalsum, Ayu Ting Ting yang ditemui sejumlah awak media juga meminta agar mendapat doa terbaik dari rencananya itu. Dan aja yang terbaik, ujar Ayu Ting Ting.